apa isaf ambulance ambulan mobil ambulan itu tulisannya isaf kalau bisa di Arab itu Hai wal isafilan nulung bin nafsi kelawan jiwa wal ma'unatilan nulung finna ibati indalem bencana finna ibati indalem bencana bencana wal ba'i thulankang bangkitakan alaihi ingatasi amal apa hubul khairi mencintai kebaikan linnaseh kadwe menusa wa'itharif shalakhilan mempunyai dampak kebaikan lahum bagi nas walaisalan orang anak iku fihadal umuri indalem ikilah biru-biru perkara oposarofun lalai wala lihoya tihalan orang indalem ikuka duit sasarane atau tujuane hadun yaitu batasan dikhilafil awla kelawan khilaful awla fa'innaha makas tunai perkara wa'in kathurotlan senajan akeh af'alun ta'udu af'alun fa'innaha af'alun fa'innaha af'alun yaitu piro-piro perbuatan ta'udu kang balik opo af'al binaf'aini kelawan rong manfa'at naf'un sici manfa'at alafa iliha ingatasi wongkang lampai af'alun fa'il iqtisabil ajri indalem merkoleh pahala wajamilid dikrilan bagusening bitutur atau ucapan atau zikir wa'naf'un lan satu manfa'at alal mu'ani ingatasi wongkang dan tolungi piha kelawan af'al fi takfifi indalem rasa enteng wal musa'at datilan pertolongan jadi maaf yang namanya makruf itu ada kaul ada amal kalau kaul berarti ucapan-ucapan yang baik perkataanan pertakataan yang menimbulkan semangat perkataan perkataan saran-saran itu namanya makruf kaul kalau makruf af'amal itu adalah perbuatan-perbuatan yang menciptakan kebaikan yang meninggalkan kebaikan yang mempunyai dampak yang baik oleh karena itu perbuatan baik itu akan mempunyai dua sisi kebaikan sisi kebaikan bagi orang yang melakukan kebaikan dan sisi kebaikan bagi orang yang dikenai perbuatan baik misalkan menolong menolong orang yang menolongnya dia dapat kebaikan dari perbuatan menolong itu dia dapat pahala dia dapat pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang ditolong dia dapat keringanan dari beban yang dideritanya dan dia mendapatkan kenikmatan karena dia dapat pertolongan nah perbuatan-perbuatan ini yang berdampak positif yang berdampak baik bagi masyarakat itu disebutnya makruf bil amal jangan sampai salah paham orang melakukan amar makruf tetapi tidak punya dampak baik sama sekali sama manusia ini tidak sama dengan kitab ini kamu maksudnya amar makruf tapi pidatonya melesak-melesak uang pidatonya menghina orang ini bukan amar makruf makruf itu ada yang bil kaul makruf bil kaul maksudnya makruf bin kaul ucapannya lembut ucapannya baik ucapannya membangkitkan semangat ucapannya menciptakan akhlakul karima ucapannya membuat orang lain adem ucapannya memberikan semangat betul lah kalau dianya maksudnya amar makruf naimungkar malah ucapannya tidak sama sekali menggambarkan makrufun bil kauli kalau makrufun bil amal perbuatan dia semuanya menggambarkan amal baik dan apa yang dia lakukan itu berdampak positif bagi manusia yang di belakangnya nah paham ya makanya kata Sayyid Muhammad bahwa makruf itu ada dua macam makrufun bil kauli wa makrufun bil amali surutusun il ma'rufi utai biro-biro syarate produktivitas ma'ruf ya memproduk perkara-perkara ma'ruf itu ada syaratnya walil ma'rufi lan iku kadue makruf surutun utai biro-biro syarat layati muka ngoradati sempurna opo illa biha angin kelawan surut walayak milulan oradati sempurna opo illa ma'aha angin sertane surut makruf itu punya syarat sehingga itu bisa kita katakan makruf tidak akan sempurna makruf itu kalau tanpa syarat ini fa min ha maka iku setengah saking syurut ikusitruhu an iza'atihi ikusitruhu nutupi ma'ruf an iza'atihi saking firale ma'ruf wah ini iza'ah ini iza'ah itu artinya radio sebetulnya apa informasi radio ini iza'ah iza'atul masr iza'atul qohir wa minal ma'aba iza'atul apa suara informasi berita iza'ah itu beri berita sautul arab minal masr suara arab dari mesir biasanya gitu ya beritanya itu wa ikhfa'uhu an iza'atihi lannya maraken al ma'ruf an iza'atihi saking kun coroasi ma'ruf kola da'u sopa ba'tul hukama iza'atul 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 kala'atul agawe sepulsi al ma'ruf ma'ruf fasturhu ma'kanutupana sopa siru'ing ma'ruf wa'idha setona'a ma'katukalane agawe ilai kamari sirak fa'idha ustuni'a ma'katukalane digawe ma'ruf ilai kamari sirak fan syurhu mangka den apa namanya sebaraken lama jabal tamakasumangsanen mentok sopa siru'a alaihi ingat ase ma'ruf apa'an nufusu piro-piro jiwa min idharin saking piro-piro hirakan ma'akfa ing barangang samaroboma wa'ilani maka tamalan ngiklanaken ngedengaken barangang patah matertutup opoma ma'ruf itu punya syarat yang tidak bakal sempurna tanpa syarat tersebut diantara syarat itu adalah apa menutupi perbuatan itu dari membuat viral jadi kalau kamu berbuat ma'ruf nutupi jangan sampai orang lain tahu kalau kamu berbuat ma'ruf ya makanya kalau sedekah itu sedekah pakai tangan kanan kalau bisa tangan kiri jangan tahu ya kemudian menyamarkan perbuatan itu dari menterkenalkannya jangan sampai kemudian perbuatan viral perbuatan baik kamu itu jadi viral apapalagi disengaja viral diviralkan sebuahnya orang lain tahu jadi disamarkan ya wah ini kan sangat berlawanan kalau kita misalkan sedukang 10 bungkus pengennya diancinakan TV misalkan gitu kan foto dipotok dipotok foto padahal ini berlawanan syaratnya ma'ruf justru adalah menyamarkan sesuatu yang jelas jangan memviralkan menutupi apabila terbuka terbuka jadi justru jangan sampai kelihatan tapi kan manusia pengennya kelihatan nah itu tempat penghinaan batoron awmustatilan atawa apa apa endawa endawakan asyaron asyaron yang keblesakan kalau ada sebuah al-abbas layatimu bakal sempurna apa al-ma'rufu berkara ma'ruf illa bisa lathih sualin angin kelawan terlupi berbagian takjiluhu ngageyakan ma'ruf watas hirulan nyiligakan ma'ruf wasit luhu nanutupi ma'ruf kemudian sebagian dari syarat itu adalah mengecilkan apabila ma'ruf itu kelihatannya besar atau menyendikitkan apabila kelihatannya banyak ya masya Allah sampean itu luar biasa telah berbuat sesuatu yang besar apanya yang besar kecil nah dikecilkan oh sampean ini telah berbuat banyak sama negara gak ada saya tidak berbuat banyak sedikit itu syaratnya ma'ruf itu begitu bila ternampak sama orang lain itu besar kamu kecilkan kalau terlihat nampak itu banyak kamu sedikitkan sehingga kamu itu selalu melakukan sesuatu selalu pengen meningkatkan sesuatu sebab kalau sudah merasa besar nanti gak ada yang besar lagi padahal masih banyak sesuatu yang lebih besar kalau kamu merasa banyak maka kamu tidak akan melakukan lagi karena sudah cukup padahal masih banyak yang harus dilakukan oleh karena itu diantara syaratnya ma'ruf itu adalah mengecilkan apabila kamu menganggap itu besar atau orang lain menganggap itu besar menyedikitkan apabila menurut kamu itu adalah perbuatan banyak kamu sedekah berapa kamu duitnya gak seberapa nah makanya ada orang bilang kalau sedekah itu anu pak yai ini saya sedekah boten kata itu namanya diantaranya boten kata itu menyedikitkan yang menganggap kamu itu besar kamu nyumbang masjid itu berapa gak seberapa ya paling seratus sak mengecilkan sesuatu yang dianggap besar besar atau apa tadi menyedikitkan ketika kamu menganggap banyak makanya biasa ya gak lumayan kayak buat beli buat beli garam kalau buat beli garam dapat satu ton ini masa beli garam sejuta gitu kan tapi kan itu namanya mengecilkan dikecilkan kalau itu menganggap itu besar kalau misalkan menganggap itu banyak diapakan disedikitkan kan biasa ya itu ini diantara syaratnya ma'ruf itu harus begitu ma'ruf itu harus begitu lumayan buat beli rokok padahal itu kalau beli rokok ya banyak banget lumayan buat beli garam ah gak seberapa lumayanlah gitu kan nah itu 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 diantara syarat ma'ruf itu bisa antara syarat ma'ruf itu mengecilkan jika kamu menganggap itu besar dan menyedikitkan jika menganggap kamu itu banyak banyak yaitu yaitu pahala sebagian dari syaratnya ma'ruf lagi Hai adalah menjauhi jadi menjauhi rasa bangga terhadap apa yang kamu lakukan sehingga kamu itu akan merasa cukup dengan apa yang kamu lakukan makanya kalau kamu itu sedekah ke masjid itu sedekah ke masjid itu salah satu ma'ruf Ya itu biasanya kamu bilangnya apa ini saya sumbangkan 10sak 10sak dulu mudah-mudahan nanti bulan depan saya bisa nambah lagi lain ini jangan sampai ikjab jangan sampai kemudian kamu merasa sudah ngasih 100 saks saja sudah hei hebat sehingga kamu tidak perlu berbuatlah nah ini yang salah kalau sudah bangga dengan apa yang kamu lakukan sehingga kamu itu tidak butuh untuk melakukan perbuatan baik lagi yang ini yang bahaya ini namanya gawok ini namanya bangga dengan apa yang telah kamu lakukan atau berpegang teguh kepada yang telah kamu lakukan padahal perbuatan yang kamu lakukan masih banyak ada orang lain yang lebih hebat dengan apa yang yang kamu lakukan jangan kamu itu tenang aja saya sudah banyak pelakukan kebaikan udahlah joss padahal belum tentu belum tentu perbuatan yang kamu lakukan dapat diterima ataupun belum tentu perbuatan yang kamu lakukan itu sudah paling besar padahal masih banyak orang lain yang akan melakukan yang lebih banyak lebih banyak wamin halan iku setengah saking ma'ruf iku al-layak takdira minhu syai'an wa ingkana kalilan al-layak takdira yanta ojang remeaken sopawang minhu sangking ma'ruf syai'an yang suwici-wiji wa ingkana lanserjan anak apa al-ma'ruf iku kolilan kidik ya itu kan dan kange lanakan mu'awwaj awwaj itu artinya miskin sebetulnya disusahkan wakuntu wakuntu anhu ajisan wakuntalan anasa pesiro anhu saking 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 al-kathir iku ajisan apes kalau bator itu madalan batoron batoron itu artinya menolak ya menolak menolak nikmat menolak hak itu bator kemudian syarat daripada ma'ruf lagi jangan meremehkan sesuatu yang kecil jangan meremehkan sesuatu meskipun itu halnya remeh dan itu jarang ya ketika kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang besar jadi ketika kamu itu tidak bisa melakukan ma'ruf yang besar maka kamu jangan meremehkan melakukan ma'ruf yang kecil eh? faham? eh? kamu bisa gak sedekah kepada 60 orang miskin? gak bisa? oke kurangi berapa? 30 bisa? gak bisa? 10 gak bisa? 5 gak bisa? 1 orang jadi ketika kamu tidak bisa melakukan perbuatan yang ma'ruf itu banyak maka jangan kamu meninggalkan perbuatan sama sekali sehingga kamu tidak melakukan perbuatan yang ma'ruf dari salatnya ma'ruf itu adalah lakukanlah perbuatan yang baik itu tidak meremehkan meskipun kecil ketika kamu tidak bisa melakukan dengan perbuatan yang lebih besar ya? ma'layudrokukulluh layudrokukulluh ketika kamu tidak bisa mendapatkan semuanya maka jangan ditinggalkan semuanya ya? ya? ya daripada bloli sama sekali meskipun apa namanya lebih baik dapat meskipun sedih sedikit sedikit gitu loh ya eh? sedekah sedekah itu buat orang yang kaya misalkan oh gak bisa ma'ruf itu tidak hanya bentuknya uang seperti yang diterangkan kemarin ya? padahal ma'ruf itu adalah banyak jalan menuju ma'ruf banyak jalan menuju ma'ruf tidak hanya dengan material yang sifatnya material tetapi banyak yang imaterial juga yang itu adalah perbuatan-perbuatan ma'ruf dan juga sama dibutuhkan oleh sesama manusia hanya memindahkan paku dari jalan ke pinggir itu sudah ma'ruf hanya karena tersenyum itu adalah ma'ruf tersenyum saja itu ma'ruf ya? tapi jangan senyum sendiri-sendirinya ini kuala tuli kemuyu aku sih beli ma'ruf artinya ketemu sama orang mukanya enak dilihatnya gitu ya itu ma'ruf jadi itu syarat-syarat daripada ma'ruf fadlul ma'rufi mustarikun bainal fa'ili waddalu alaihi fadlul ma'rufi keutamaan ma'ruf mustarikun kang berserikat bainal fa'ili antara wongkang lampai waddalu lano kang nuduakan alaihi ingatasi ma'ruf keutamaan ma'ruf keutamaan ma'ruf adalah berserikat atau barengan antara orang yang melakukan dan orang yang menunjuk menunjukkan jadi hebatnya ma'ruf itu orang yang melakukan kebaikannya dapat pahala orang yang menunjukkan kebaikannya juga dapat pahala pahala orang yang melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan kebaikan itu pahala kebaikan itu dan pahala kebaikan orang-orang yang melakukan kebaikan gara-gara ikut kebaikan kamu tanpa mengurangi kebaikan dia kayak MLM kalau sekarang saya itu ngaji dan saya dapat pahala dari perbuatan saya ngaji dan mengajak kebaikan maka saya dapat juga bagian dari kamu dari kamu ini berarti kamu dengan saya kebaikannya banyak mana? banyak saya karena kamu melakukannya sendiri saya melakukannya sendiri ditambah kamu ikut kebaikan yang saya anjurkan berarti saya dapat satu ditambah dengan jumlah kamu melakukan kebaikan pahala pahala saya si wirid dari pagi sampai malam sampai pagi sampai pagi lagi sampai pagi lagi itu untuk diri sendiri tapi kalau ulama untuk orang orang lain baru bismillahirrohmanirrohim sudah banyak sekali pahalanya Allahumma Allahumma kebaikan orang yang menunjukkan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahalanya seperti orang yang melakukan kebaikannya artinya artinya kalau kamu itu menunjukkan kebaikan kepada orang lain dan orang lain itu melakukan kebaikan maka kamu akan mendapatkan bagian kebaikan itu dari yang kamu tunjukkan ya eh silah sembayang ya sembayang oh dia melakukan kebaikan kamu dapat bagian tanpa mengurangi bagian dia dia tetap dapat bagian kamu dapat bagian makanya kalau dagang sama Gusti Allah itu dagang sama Gusti Allah enggak pernah rugi karena hitungannya jelas karena hitungannya enggak sama dengan manusia kalau manusia sih apel itu dibagi dua berapaan? berapaan? apel dibagi dua itu berapaan? eh? dibagi berapa? dibagi dua itu berapaan? setengah kalau Gusti Allah enggak? kalau Gusti Allah sih satu dibagi dua satu-satu awas hitungannya Gusti Allah begitu paham tidak? kalau manusia hitungannya kalau satu dibagi dua berapa? separoh jadi kalau kamu itu menghajikan orang tua kamu ya menghajikan orang tua kamu kamu dapat pahala ini saya berangkat di Bismillahirrahmanirrahim saya menghajikan orang tua saya terus ibadah haji saya kurang enggak? Tidak, saya tetap dapat haji Dapat ibadah haji Kemudian yang dihajikan orang tua saya Orang tua saya juga dapat haji Dapat pahalanya haji, gak ngurangi haji saya Berarti satu dibagi dua dapat berapaan? Dapat satu-satu Gak diparok Mentang-mentang orang tua saya yang menghajikan saya Sehingga hajinya diparok Tidak bisa kata Allah Kalau Allah itu Satu dibagi dua dapatnya Satu-satu Setengah Makanya kalau sama Gustalo enak Dagangan pira-pira untung Makanya tejarotan Lantabur Dagangan yang tidak pernah rugi Kalau sama Gustalo itu rugi Gimana gak untungnya Kamu kalau niat baik Mau melakukan kebaikan Kamu ini mau niat kebaikan Mau melakukan kebaikan Baru niat saja sudah dapat Pahala gak? Dapat berapa? Satu paha Baru niat saja Saya mau sedekan nih Baru niat ini Sudah dikasih paha Ini pahala berapa? Satu kali pahala Kemudian kamu lakukan Di amplopi Ditinanakan Dapat berapa? Ashru Amsa Amsariah Sepuluh kali Lipat Dapatnya Kamu niat jelek Ditulis gak? Tidak Gak ditulis Niat jelek itu Terus kamu melakukan Kejelekan itu Ditulisnya berapa? Satu Ya Allah Gusti Allah itu Eman sama kamu itu Jadi sebetulnya Perbuatan baik itu banyak Perbuatan baik itu banyak Gusti Allah itu Eman Memang Gusti Allah gak menghendaki Sebetulnya kamu itu masuk neraka Pengennya masuk keluarga semua Kamunya saja yang pengennya masuk neraka Entenya yang pengennya masuk neraka Makanya Orang berbuat dosa Disebutnya itu Zolim Orang berbuat dosa itu disebutnya Zolim Ya Zolimun linafsih Orang yang menzolimi diri sendiri Makanya syirik itu Apa? Fa'inna syirka'la zulmun azeem Syirik itu adalah Zolim Yang besar Artinya dosa yang Yang besar Kenapa dosa itu disebutnya Zolim Atau orang yang berbuat dosa Disebutnya adalah Zolimun linafsihi Karena memang yang rugi itu Kamu Jadi kalau manusia itu Melakukan dosa Berarti dia telah Mendolimi diri sendiri Karena yang rugi itu Adalah orang yang Melakukan dosanya Kalau kamu berbuat dosa Emang Gustaw lo rugi? Eh? Enggak Atau kamu berbuat baik Emang Allah untung Kalau sedunia ini Orang itu kafir semua Apa Gustaw lo rugi? Wah bandar rugi nih Kafir semua Sedunia Tidak lah Tidak akan rugi Atau semuanya beribadah Semua nih sedunia Eh? Gustaw lo rugi Ngasih makan Ngasih apa Masih litasi dengan sorga Wah enggak Gustaw lo gak untung Enggak apa Emangnya Gustaw lo bikin Warung di sorga Baya dapat untung Masuk sorga semua Terugi Masuk neraka semua Enggak ada rugi Yang rugi kamu Yang untung kamu Yang rugi kita Yang untung Ketika kita berbuat baik Kita yang untung Ketika kita berbuat jelek Kita yang rugi Makanya Orang yang berbuat dosa Disebut dengan Zolimun linafs Linafsihi Orang yang mendolimi diri sendiri Ya? Nggak arti ya? Nggak arti ya? Ini riwayat Imam Ahmad Muslim Abu Dawud dan Tirmizi An Abi Hurayrata Radiyallahu anhu Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Saking Abi Hurayrata Radiyallahu anhu Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Surah Tuna Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Man da'a man utai Sabhan ya Uang iku da'a Ngajak sopoh simman Ilahu dan maring Bituduh Karena Anak iku Lahu kadhu simman Karena Anak iku Lahu kadhu simman Iku minal ajri Saking Pahala Minal ajri Misli ujuri Mantabiyahu Podone Pahala Wongkangin Tilmaring simman Layang kusukan Orang ngurangi Layang kusukan Orang Jadi kurang Apa Dahlika Mokono Mokono ujur Min ujurihim Saking ujure Mereka Syai'an In Swici Wici Waman Lanutai Sabhan Neku Da'a Ngajak sopoh simman Ilah Dolalatin Maring Kesesatan Karena Mangka Ana Iku Alaihi Inga Tase Simman Apa Minal Ismi Saking Dosa Mislu Asa Miman Yaitu Podol Podone Dosa Wong Tabiyahu Kang Indil Sopoman Inksi Wong Mau Layang kusu Tampang Ngurangi Tampang Tampang Ngurangi Opod Dalika Mokono Mokono Madkur Dosa Min Asa Mihim Saking Dosa Dosa Simman Tabiyahu Say'an Is Wici Wici Ini Kalimatnya Banyak Ada yang Manta Ilah Hutan Ada yang Mansan Sunnat Khasan Natan Tapi Intinya Sama Bahwa Orang Yang Mengikuti Melakukan Kebaikan Maka Dia akan Mendapatkan Kebaikan Itu Dan Kebaikan Dari Orang Yang Mengikuti Atas Perbuatan Baik Kamu Tanpa Mengurangi Kebaikan Kamu Atau Kebaikan Orang Yang Mengikutinya Orang Yang Melakukan Kejelekan Maka Dia akan Mendapatkan Kejelekan Dan Dari Kejelekan Orang Yang Melakukan Kejelekan Karena Kamu Yang Namanya Kobil Itu Setiap Hari Mendapatkan Tabungan Kejelekannya Itu Masuk Setiap Ada Terjadi Pembunuhan Maka Kobil Akan Mendapat Tabungan Faham ya Sudah Dibayangkan Kobil Itu Adalah Orang Yang Pertama Kali Melakukan Pembunuhan Dia Berarti Sunatan Sayy Atan Falah Falah Azruha Falah Wizz Kemudian Dia akan Mendapatkan Sumbangan Kejelekan Dari Orang Yang Melakukan Pembunuhan Karena Mengikuti Dia Tanpa Mengurangi Dosanya Orang Yang Melakukan Perbuatannya Jadi Kalau Di Bertapa Ada Ada Pembunuhan Maka Ada Sumbangannya Dosa Itu Ke Kobil Tanpa Dosanya Orang Yang Melakukan Pembunuhan Itu Dikurangi Paham Tidak Oke Itu Yang Melakukan Kejelekan Makanya Jangan Melakukan Kejelekan Kamu Dapat Sumbangan Nanti Dari Orang Yang Mengikuti Kejelekan Kamu Sekarang Kalau Orang Melakukan Kebaikan Kita Bayangkan Kanjernabi Muhammad Kanjernabi Muhammad Melakukan Kebaikan Juga Orang-orang Yang Ngintil Kebaikannya Kepada Kanjernabi Muhammad Berarti Kanjernabi Muhammad Ini Saldo Kebaikannya Itu Sudah Banyak Sekali Karena Apa Karena Orang Yang Melakukan Kebaikan Pasti Kanjernabi Muhammad Dapat Keringan Kebaikan Tanpa Mengurangi Kebaikan Orang Yang Mengikuti Kebaikan Kepada Kanjernabi Muhammad Luar Biasa Tidak Ya Iya Paham Tidak Kalau Kamu Nanti Di Pondo Pulang Dari Pondo Itu Ke Meskid